Selamat siang semuanya, seluruh pemirsa, seluruh penggemar olahraga khususnya di Jakarta. Jumpa kembali dengan saya, Fayron Laminuddin dari KONI DKI Jakarta. Siang ini ada beberapa rekan dari handsball. Saya ditemani oleh Bang Ismar selaku manajer, ada Marsha, Sasa, dan Rudy selaku pelatih ya. Nanti kita 30-40 menit ke depan akan berbincang-bincang mengenai handsball atau belah tangan gitu ya, coach. Ini olahraga yang mungkin tidak terlalu, belum ya, belum begitu populer di Indonesia. Tapi insya Allah mulai tahun ini ke depan akan populer karena akan dipertandingkan di KON ya. Pada KON 2016 masih eksibisi. Nah, ke depan mulai sekarang tahun 2021 akan dipertandingkan di PON dan Insya Allah pada olahraga, pada multi-event berikutnya. Karena handsball adalah salah satu olahraga olimpik ya, yang dipertandingkan di Olimpiadi. Mungkin nanti di Tokyo ya, akan dipertandingkan. Sudah, tidak terlalu banyak kalah, tidak terlalu banyak bicara, tidak terlalu banyak memperkenalkan diri. Saya langsung saja kepada Bang Ismar. Kenalkan langsung Bang kepada pemirsa. Baik pemirsa semua. Saya perkenalkan, saya adalah Yusmar Edy, salah satu pengurus, mewakili Ketua Umum, Bapak Nur Ali. Dan kebetulan saya ditunjuk sebagai manajer tim untuk berangkat ke Papua. Insya Allah nanti di Papua kita bawa emas, Pak. Insya Allah. Amin. Oke, Marsha, Sasa, kenalkan kepada penggemarmu itu. Halo teman-teman semuanya, saya di sini selaku atlet handball putri. Nama saya Marsha Anissa, dipanggilnya Sasa. Posisi saya di tim sebagai pivot, dan saya juga salah satu waktu patent. Wih, mantap. Oke, Om Rudy. Oke, sebelum jauh, mari kita teriak jel-jel ya. Saya komando. Oke, mulai ya. Salam olahraga. Jaya DKI 1. Pohon Papua, ayo umum rebut berlari. Oke lah, biar nggak ngantuk meskipun puasanya. Lu, kamu puasa, Lu? Puasa, Pak. Puasa? Insya Allah. Bang Ismar? Puasa tidak menghalangi pekerjaan. Siap tempur. Tetap semangat ya, siap tempur. Demi tekat untuk merebut emas. Insya Allah. Tiba-tiba. Ini harapan DKI Jakarta ini. Apa namanya? Handball ini. Menambah pundi-pundi emas DKI Jakarta. Biar kita rebut kembali suprimasi juara umum. Oke. Oke ya. Saya tanya ke Bang Ismar dulu dah. Iya. Nanti ke Sasa dan Rudy selaku utut saya pelatih. Bang, ini kan olahraga seperti dari tadi intro, bahwa ini kan, apa namanya? Sudah, apa namanya, terlatih dan sebagainya. Gimana kalau kita gak lakukan lagi ke pengurusan? Nah, makanya waktu itu kita berjuang selama tiga bulan terbantuklah ke pengurusan Provinsi DKI Jakarta yang dimotori oleh Bapak Nurali waktu itu. Terpilihlah waktu itu ketuanya Pak Didi. Ya, Pak Didi orang kejaksan, Pak. Nah, sejak itu 2016 pertamanya, pertama adanya pengurus Provinsi DKI Jakarta. Sekarang ini udah periode kedua, Pak. Alhamdulillah saya termasuk ikut periode kedua juga sekarang ini. Ya, saya termasuk pengurus. Alhamdulillah dipercaya sebagai bendahara umum. Dan juga teman-teman mempercayakan juga saya untuk sebagai manager tim. Karena dari awal memang saya menampingi anak-anak. Ini termasuk sasa anak-anak saya yang dari awal ya. Berjuang dari awal, sebelum 2016 itu sampai ke eksibisi pond. Itu kita di sana. Kemudian lagi sampai sekarang, Alhamdulillah saya tetap menampingi anak-anak. Alhamdulillah ya, hubungan kami baik. Makanya saya ditunjuk lagi sebagai manager tim atau menampingi anak-anak. Niat saya, Mama Ikhlas, bagaimana anak-anak ini siapa yang bisa menuju salah satunya tujuan kita yaitu pond ya. Merebut emas. Wih, mantap. Oke, Sa, aku mau tanya nih. Kau jangan brogi, Sa. Kan ada Uds.E.D. sama Bang Yusmar. Iya. Mestinya kamu bawa Ajinomoto. Kamu mengenal olahraga ini dari mana, Sa? Diajak temen yang salah satu sekarang jadi teammate saya juga. Jadi awalnya saya atlet basket. Satu kampus. Kapan itu? Kapan? 2010, Pak. Kamu masih TK atau SD? Iya, itu kuliah. Saya lagi kuliah. Terus emang di fakultas olahraga itu mereka mengadakan acara rutin kejuaraan nasional antara fakultas olahraga. Di mana? Di UNJ. Kira-kira di IAIN, jelas kan dong. Iya, terus diajakin, ayo mau coba nggak? Coba olahraga baru. Dan saya juga mikirnya kayak, oh olahraga baru nih pasti peluang untuk menjadi tim nasional lebih besar. Makanya di situ kan saya coba dan ternyata saya tertarik dan lanjut sampai sekarang. Kamu tim nasional? Alhamdulillah sudah pernah, Pak. Oh, sudah pernah. Jadi kenal di kampus ya? Iya. Dengan latar belakang. Basket. Bola basket. Masih bisa basket kamu? Alhamdulillah masih bisa, Pak. Terus? Iya, iya, Pak. Iya. Bagaimana kamu bisa melatih baseball? Kamu dulu atlet baseball nggak? Anu tahun 80-an. Teori-teori prakteknya gimana? Jadi, kebetulan sejarahnya memang kalau di Indonesia ini, handball ini di pawn yang kedua itu sudah dipertandingkan, Pak. Oh, pawn zaman dulu? Iya, pawn yang kedua. Tahun berapa itu? Tahun 60-an itu? Iya, tahun 60-an. Tapi karena memang olahraga ini adalah olahraga yang full body contact, kemudian terjadilah insiden. Kayak karate aja dong? Terjadilah insiden karena full body contact, kemudian seperti bola basket, akhirnya terjadi, apa namanya, masalah antara satu daerah dengan yang lain, terjadi kericuhan. Kemudian di pawn, di pawn, di stop untuk handball ini. Pawn berikutnya, yang ketiga? Ya, pawn yang ketiga nggak dipertandingkan. Sampai dengan kami-kami generasi awal, bilangnya begitu, Pak. Nah, generasi awal di mana olahraga handball ini memang bermunculan di kampus-kampus, terutama kampus olahraga. Kebetulan saya juga di kampus olahraga, di UNJ. Basic saya memang dulunya bola basket sama dengan sasa, kemudian melihat peluang itu untuk menjadi timnas. Karena pada saat itu, 2008 itu ASEAN Beach Game, itu pertama kali adanya seleksi nasional, dan dibutuhkan atlet nasional, dan banyak memang yang berpeluang itu dari atlet-atlet basket. Karena memang hampir mirip dengan bola basket. Nah, di 2008 tersebutlah, kami merintis istilahnya nih, Pak. Dari 2008 terpilih, kemudian 2010 ada lagi, nah sempat vakum. Dan kepengurusan juga baru terbentuk itu 2008 untuk PB. Dan 2010 sampai dengan 2014 itu sempat vakum, Bang. Nah, tadi kata Payus, akhirnya kepengurusan PB dibenahi, dan alhamdulillah ke pengprof-pengprof, kemudian pengprof-pengprof menyambut itu untuk membentuk kepengurusan. Nah, akhirnya terbentuklah ke pengurusan, apa namanya, masing-masing pengprof, kemudian dari PB mengusulkan. Bahwa mudah-mudahan di PON 2016 ini, kita eksebisi dulu, gitu. Nah, akhirnya kita eksebisi, ya. Di PON Jawa Barat? Ya, di PON Jawa Barat kita eksebisi. Karena memang kan ini kan olahraga olimpik, olahraga olimpiade. Dan di sini peluangnya sangat besar, betul-betul kan saya juga di pengurus PB, itu bagaimana olahraga ini pemasalahnya luar biasa ke masyarakat. Nah, akhirnya kemudian PB mengusulkan untuk eksebisi PON dan terkabullah di 2016. Nah, kemudian di 2020 sudah dipertandingkan. Nah, ini memang kami ini sebetulnya banyak dari handball ini bukan berasal dari handball asli. Generasinya. Iya, iya. Awal soalnya, iya. Belum ada yang... Kayak pucol ya, dulu ngambil dari sepak bola lapangan. Iya, betul. Jadi sepak bola lapangan, kemudian keputusan. Nah, kalau kita handball memang banyak mencari bibitnya itu di bola basket. Oh, bola basket. Dan tidak menutup kemungkinan cabang olahraga lain. Pelu-pelu air. Iya, di awal-awal itu ada cabang dari temen saya, kebetulan dari Bali itu dia cabang melempar. Karena kan dia lempar lembing. Nah, itu diperlukan kan untuk melempar. Gitu. Terus kemudian dari cabang bola poli, ada juga. Dari cabang bola poli yang direkrut. Dan juga awal-awal itu ada marinir, Pak. Jadi kita dengan marinir itu diseleksi juga marinir. Jadi ada dua marinir ketika di tim NAS tahun 2008. Apa dia? Backgroundnya apa, marinir kan jauh tembak. Nah, marinir ini backgroundnya dia kemungkinannya bola poli. Banyakan bola poli dan juga ada beberapa bola basket. Tapi memang tinggi itu, Bu. Tingginya-nyanya, tentara. Oh, karena dia bilang. Benar, benar. Setuju, setuju. Jadi disitulah asal-muasal handball. Dan memang DKI Jakarta ini menjadi barometer dari handball di Indonesia. Oh, gitu ya? Buss. Wajar dong kalau gitu, Bang Yusmar. Iya, Bang Gerol. Mau dapat emas ini. Tapi gimana cara bisa mendapatkan emas ini? Bener nggak ini? Tema kita kan mau mendulang emas. Iya. Ya, bagi kita, Bang Gerol. Kita kan tetap yang namanya berusaha ya semaksimal mungkin. Kalau kita melihat ke belakang waktu ekshibisi PON, itu putra dan putri kita itu, itu juara satu dua-duanya. Nah, jadi saya berpatukan di situ. Insya Allah ke depannya lebih baik lagi. Walaupun ini kemarin di Prapon di Purwokerto, kita agak sedikit minus ya, tapi masuklah tiket untuk ke PON. Itu ada beberapa hal kendala ya. Ya, ada hal miss di dalam organisasi tersebut. Karena maaf saja, anak-anak kami saat itu banyak yang cedera. Di saat Prapon itu loh. Tapi selisih angkanya itu cuma satu. Ya, jadi kita dapat tiket ketiga. Alhamdulillah ya. Tapi hari ini, sesudah itu kami giat lagi. Bagaimana nih? Supaya kita harus meraih emas di PON. Karena target saya itu emas. Maka saya perlu regulasi. Antara lain, atlet ada beberapa yang kita ganti. Kemudian utamanya selagi adalah pelatih. Pelatih kita ganti semua. Kita harus berani mengambil sikap. Harus ada pilihan bahwa pelatih harus diganti. Karena pelatih yang pertama itu ada agak sedikit bermasalah. Makanya kita ganti. Ya, termasuk Pak Rudi. Pak Rudi ini adalah salah satu pengurus PB. Dan juga dia pelatih. Dan juga dia memang orang bola tangan. Saya ambil beliau sebagai pelatih untuk bola tangan. Dan saya rundingkan dengan pengurus dan anak-anak. Yang saya utama itu anak-anak, Pak. Bagaimana nih? Kalau pelatih A ini saya ambil, Kalian setuju nggak? Kalau setuju, saya okein. Soalnya komunikasi itu yang utama kan pelatih dengan atlet dulu. Bukan dengan pengurus. Makanya kita, pelatih kita itu ada tiga sekarang. Yang pertama Pak Rudi. Yang kedua adalah Ica. Sebagai asisten dan Pak Mustamin. Dan Alhamdulillah juga lagi Pak. Sekarang ini saya ada pertemanan. Saya dengar ada pelatih berewok. Nah, itu Pak. Jadi karena pertemanan, namanya Alec ya. Saya panggilnya Alec. Itu saya kenal 2014 itu di WNJ. Dulu dia sering main handball. Nah, saya dapat nomor telepon dia. Saya telepon. Mau nggak bantu saya? Bantu apa itu Pak Yus? Bantu ini. Saya butuh penamping pelatih saya ini. Siap. Saya kan namanya handball, saya kerubankan. Pada saat itu Pak, dia itu sudah dikontrak, dibalik untuk iklan. Agensi iklan. Agensi ya. Tapi saya milik saya waktu itu. Tetapi saya tidak bisa gaji kamu, tidak bisa maksimal memberi uang transport kamu. Nggak apa-apa Pak Yus. Saat itu memang uang transport aja saya kasih Pak. selama setahun ini. Alhamdulillah, tahun ini 2021, saya ngusulkan ke Pak Ketum, KONI DKI Jakarta, dan BIMPRES. Alhamdulillah, bagaimana caranya Alec ini bisa melatih secara resmi untuk ikut ke Papua Pond. Karena saya sangat berharap, dan dia sendiri juga menyajikan kepada atlet, kalian ini bisa untuk merebut emas kok. Bisa, saya jamin. Makanya saya siap melatih kalian. Makanya Alhamdulillah, sekarang ini Alec itu sudah bisa masuk di pelatih DKI Jakarta. Siapa Alec itu? Coba jelaskan. Alec ini siapa ini? Kok tiba-tiba dipanggilnya Alec? Nah, Alec itu ya. Nama sebenarnya apa namanya? Mahdreli. Mahdi namanya. Mahdi. Mahdi panggilannya ya. Mahdi. Dia itu salah satu pemain terbalik Iran, Pak. Iran kan? Dan sempat juga pelatih di sana, Pak. Tapi karena beberapa hal di sana, dia dideportasi ke Indonesia. Kok dideportasi? Nah, kita kan gak tahu jalan ceritanya, kita gak tahu. Cuma dideportasi itu, dia di, apa di sini, di Jakarta itu, di Jakarta itu resmi, ditampung. Namanya UNHCR. Nah, ditampung secara resmi, dia gak ada masalah paspornya. Manager pengungsi dong? Iya, pengungsi. Tapi gak ada masalah kemana-mana dia bebas. Termasuk di sini itu dia bebas. Nah, makanya dengan pertemanan itu, dengan nomor teleponnya, yang saya punya tahun 2014, masih bisa simpan, Alhamdulillah bisa. Kalau kita hitung, pelatih asli dengan pelatih nasional itu kan jauh benar. Sedangkan dia sekarang itu, mau digaji dengan pelatih nasional. Karena cintanya handball DKI. Semoga dia bisa membawa DKI, bisa meraih emas di Papua. Amin. Oke. Saya mau ke Rudy nih. Iya. Ruth, kamu kan, ditargetkan oleh manager nih, bos nih, hendaramu mulai. Kalau enggak, kamu gak dikasih duit nih. Enggak dikasih nih sama Pak Nismar. Bagaimana kamu menyiapkan atlet untuk meraih prestasi puncak? Jadi, Bang Kairul, memang ini kita ada kelebihan dan kekurangan. Dan juga kita mengambil peluang dan tatangan di pandemi ini. Apalagi dengan mundurnya PON. Itu menjadi peluang buat kita juga sebetulnya. Dengan persiapan kita yang Alhamdulillah, ternyata sampai dengan hari ini, persiapan kita cukup matang. Ya, mudah-mudahan peak performance mereka, itu nanti di Oktober 2021. Ya, kadangkan sekarang kondisinya sedang menurun nih Pak Puasa. Ya, mudah-mudahan nanti setelah Puasa, kita geber lagi nih Pak. Karena memang mereka mudah-mudahan bisa peak performance-nya itu di Oktober 2021. Dan melihat peta kekuatan lawan, dari pengamatan kita, ya kan sport intelijen juga nih Bang. Jadi kita saling mengamati juga nih Bang, daerah-daerah nih Bang sebetulnya nih. Dengan adanya ini juga sebetulnya, daerah lain mungkin ada yang melihat juga ini secara langsung ya kan. Dan melihat peta kekuatan kita. Dan memang peta kekuatan kita sebetulnya daerah ini sama-sama. Karena DKI Jakarta berpeluang, karena memang dia sebagai barometer untuk emas ini. Tapi kita tidak menjadi overconfident, atau terlalu percaya diri, ya. Tapi kita optimis untuk bisa meraih emas itu. Karena kita melihat dengan materi pelatih sekarang, dibantu dengan Coach Alec, ya. Itu menjadi, apa, anak-anak percaya dirinya luar biasa. Dibanding sebelumnya. Oke. Itu menjadi kekuatan. Karena kan saya juga mengamati, kayaknya saya ngulang BPB itu Bintres. Jadi saya punya data atlet semuanya. Kekuatan dan kelemahan masing-masing atlet daerah lain. Jadi sebagai bocoran, ya mudah-mudahan, Insya Allah, kalau tim DKI seperti ini, kedepannya, dengan komposisi pelatih dan atlet yang luar biasa, semestrinya, ya Insya Allah bisa mendapatkan emas. Oke. Seperti awal, ini kan gak banyak orang tau. Mungkin kamu bisa menjelaskan kepada pemirsa, apa itu handball, terus berapa jumlah pemainnya, bagaimana aturannya, gitu kan. Nanti bisa disambung-nyambung lah. Iya. Terus, ini ada pemirsa nih, kalau jadi agribal, seperti apa? Jadi peluang untuk menjadi atlet bola tangan itu, sangat-sangat luar biasa, terbuka lebar. Iya. Itu sangat besar sekali, apalagi, saya melihat, sepatutnya apa, jadi jauh karate, apa, bagaimana? Yang pertama, memang dia punya basic lempar tangkap yang bagus, basic fisik yang bagus, untuk jadi atlet bola tangan ini, dan mungkin sekarang ini kan, sekarang bisa dilihat di Youtube, itu bisa lihat di Instagram juga, handball, ketik handball aja, itu semuanya, tayangan-tayangan handball juga sudah ada di sana, ya dengan jumlah pemain, 7 lawan 7 bang, jadi satu, ya 7 lawan 7 di lapangan, tapi untuk pergantian bebas, 7 lawan 7, jadi, 7 pemain A, 7 pemain B, kemudian ada tajang, apa, cadangannya juga 7 dan 7, nah kemudian, di handball ini, banyak sekali rules-nya itu, jadi, dia kita, kalau di dalam handball ini, kalau untuk, di basket kan ada fall, kalau di handball itu namanya progressive punishment, jadi kalau untuk memberikan, wasit memberikan punishment itu, dia punya beberapa tahapan, yang pertama, dia memberikan dengan, gestur dulu, body language, kemudian dia memberikan dengan, misalkan, jangan, gitu, jangan melakukan itu, kalau memang dia, gerakannya gak terlalu, ya, gak ada intensitas lebih, memukul dan lain sebagainya, nah kemudian, baru diberikan kartu kuning bang, nah kartu kuning ini, dia maksimal 3, dalam satu pertandingan, satu tim, baru kalau ada kartu kuning, dia ada namanya, 2 minute suspension, nah 2 minute suspension ini, dia keluar, jadi, kalau dia jumlahnya 7, berkurang menjadi 6, jadi yang di lapangan itu, 6, satu orang keluar, dengan hukuman 2 menit, setelah hukuman 2 menit, itu boleh masuk lagi dia, gitu, nah, itu hukuman 2 menit itu maksimal 2 kali, yang ketiga, terakhir, dia kena namanya kartu merah, nah itu jadi, kemudian, pertandingan dalam, bola tangan, dan sekarang banyak klub-klub bola tangan, terutama di daerah Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, bahkan di, apa namanya, sekarang di Sumatera Barat juga, ya itu sudah banyak, tim-tim bola tangan, yang memang berbasis, di kampus-kampus olahraga, oh gitu, ya, jadi, basisnya itu kampus olahraga, biasanya, jadi, belum ada memang, klub yang secara resmi membuka, setahu saya, baru teman saya, di Tanggerang itu, membuka yang namanya, Indonesia Handball Academy, dia kelola sendiri, dan lain sebagainya, jadi, memang kita belum ada, untuk masalah, klub ini, dan memang, PB, belum ada Liga Bang, jadi mungkin, kedepannya ini, kalau memang, apa namanya, Liga ini, sangat membantu, tim, terutama klub-klub, untuk bisa tampil, mungkin ada tambahan, ya, 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 tambahannya bagi saya, karena batas itu, ya, ada usianya itu, kalau kita lihat gini Pak, jadi, bola tangan itu, memang sekarang itu, sudah mulai digemarin, apalagi sekarang, karena namanya, POPB Pak, jadi, larga yang berkesat, yang berkesengambungan itu, jadi, usia anak itu, di bawah 13 tahun itu, kita sudah mulai didik, itu sudah dikelola, Upti DKI Jakarta, dan hubungannya, langsung ke Dispora Pak, Dispora, jadi, dibindah oleh Dispora, usianya itu, 13 tahun ke bawah, 14 tahun ke bawah, nanti, selama 14 tahun nanti, kita namakan lagi, namanya, olahraga pelajar, nyambung lagi, nah, setelah itu, nanti di usia 16 tahun, dia sudah bisa masuk ke, peladah, nah, jadi, kita bertahap sekarang ini, peladah di bawah langsung koni, iya, koni, jadi, kita bertahap, namanya POPB, kemudian pelajar, kemudian masuk ke, peladah, insya Allah, ke depannya, kita tidak terputus lagi Pak, jadi, sudah menyambung, sudah estafetnya gitu ya, kalau dulu kan memang, jujur aja, kita mengambil atlet ini, memang yang sudah ada ini, sampai sekarang ini, jadi, kita untuk memutus, apa namanya, apa namanya, mengeluarkan anak-anak ini, cukup berat Pak, karena dia memang, limpunya sudah dipulang tangan gitu, dari dulu gitu, penggantinya itu, baru mulai tahun ini, dua tahun ini Pak, jadi, kita bikin regenerasi, Alhamdulillah, di anak-anak POPB itu, sudah masuk ke tim kita itu, dua orang, dua orang ya, jadi, seperti yang disampaikan Pak Rudi itu, persyaratan yang sebenarnya, secara detail itu, tidak ada ya, yang penting dia, kalau kata sini, Dinas Pendidikan waktu itu, Bapak Margun, Bapak ingat ya, yang penting dia punya tangan, sudah, itu syaratnya gitu, jadi mudah, mudah sekali, punya tangan, kenapa tangan tidak dipergunakan gitu, nah, kemudian juga di TK, saya sudah, sudah sampai juga, realisasikan di TK Pak, di ayasan saya dekat di rumah, itu anak TK itu, saya suruh main bola tangan, dengan bola secukupnya, yang penting melempar dulu, bisa kalian melempar, bisa kalian mengopor, itu gawangnya di sana, masukkan ke sana, itu dari sekarang, kita sudah mulai Pak. Wais man, entah pembinaannya, mulai TK. Insya Allah Pak, kedepannya, kita untuk bola tangan, tidak terputus lagi, rekan-rekan saya. Iya, 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 iya. Mungkin itu. tanya kamu, Sa. Tanya Allah. Tadi kan kamu sudah mulai singgung, terus, tertarik lah, setelah kamu jadi pemain basket. Iya. awal mula, cerita lah kamu, awal mula bola tangan, dan tergiur, selain pulang-pulang, itu, apa bedanya sih, dengan basket, yang kamu geluti sebelumnya? Bedanya, yang satu ke gawang, yang satu kering. Oh gitu. Iya, cuman, awalnya sih, mungkin karena saya, senang beraktifitas di luar, sama teman, jadi, di luar latihan basket, terus diajakin kayak, ayo latihan bola tangan, terus kayak, yaudah ayo, ngisi waktu, dengan hal yang positif mungkin gitu Pak. Waktu masih mahasiswa ini? Masih mahasiswa. Jadi terus, latihan-latihan, ternyata pas, diajak, coba ikut pertandingan pun, masih kayak sebatas, yaudah saya cuman, pemain cadangan di bartek kayak gitu. Terus, akhirnya setelah pertandingan itu, saya masih, ayo ikut latihan lagi, ikut latihan lagi, yaudah saya ikutin, karena saya mungkin menikmati olahraga ini, sampai akhirnya, terus-terus-terus, akhirnya jatuh cinta Pak, sama olahraga ini. Kamu masih mahasiswa, tuh selesai? Udah selesai. Udah selesai? Tapi masih jadi atlet? Masih. Bener nih, waktu babak kualifikasi di Purwokotomer ini ikut? Ikut. Sa, ini ada yang nanya nih, kamu kan tadi sebut, apa tadi, posisimu apa? Itu jelaskan. Supaya orang dipopulerkan segilah, dia Indonesia kan gitu loh, ini kan yang nonton seluruh Indonesia ini. Posisi saya itu, pivot Pak. Apa itu? Aku juga gak ngerti. E-spot apa-apa? Saya tuh ini, berdirinya di antara yang defense. Lebih, body contactnya lebih banyak, daripada pemain yang lain. Kok ada body contact sih? Iya Pak, karena emang, bersenggolannya ya? Boleh. Boleh. Oke, saya... Karena badanmu kuker gitu. Iya, mungkin salah satu yang dibutuhkan untuk posisi saya, sebenarnya badannya harus heavy Pak, tapi jangan gendut, mungkin begitu. Oh gitu. Dia posisi yang siap jatuh dan menjatuhkan diri Pak. Oh gitu. Iya, harus siap jatuh sendiri, menjatuhkan diri, atau dijatuhkan. Dia siap. Iya, pilihannya cuma itu Pak. Pilihannya tiga Pak, kalau di posisi saya. Oh gitu. Iya. Mesti memang ada banyak posisi Pak. Nah, coba jelasin. Jadi Bang Hero, ada banyak posisi di bawah tangan ini. Kebetulan Sasa ini posisinya five foot atau land player. Five foot atau land player itu berada di sekitar area penahanan lawan. Oh, penahanan lawan. Yang enam meter Pak. Enam meter Bang. Jadi enam meter itu adalah daerah sebetulnya haram pemain untuk masuk, kecuali penjaga gawang. Kita bilangnya begitu. Iya, iya. Untuk sederhananya. Penjaga gawang lawan. Iya, penjaga gawang lawan. Jadi daerah enam meter itu, nah, Sasa itu berada di antara garis enam meter ini. Disebutnya five foot atau land player. Nah, kemudian ada goalkeeper. Ada penjaga gawang. Kemudian ada center back atau playmaker di tengah. Kemudian ada apa, right back. Kemudian ada right wing. Kemudian ada left back. Ada left wing. Nah, itu istilah-istilah aja. Jadi sebenarnya ada di sebelah kanan, belakang. Ada sebelah kiri belakang. Ada sebelah kiri sayap. Ada sebelah kanan sayap. Dan tengah, ya. Iya, dan juga playmaker. Jadi dibagi-baginya begitu. Iya, iya, iya. Kalau dalam bola tangan itu. Jadi hampir mirip sebetulnya dengan basket. Kalau basket itu disebutnya dengan pemain pos. Kalau kita disebutnya dengan pemain pivot atau line player. Oh, gitu. Yang dia tugas utama selain menjatuhkan diri. Iya, dijatuhkan. Ada juga. Dan ngegoling. Iya, ngegoling. Kayak penyerang di bola. Iya, istilahnya di situ dia pengorbanannya lebih banyak, Pak. Karena bersinggungan dengan pemain-pemain defense lawan. Pemain bertahan lawan. Oh, ya. Katanya kamu sakit gara-gara itu kaki kamu. Gara-gara dijaduhin lawan itu gimana? Emang mungkin selama 10 tahun bermain handball ini baru dampaknya sekarang mungkin, Pak. Jadi akhirnya harus menjalankan operasi. Cuman insya Allah karena pondi undur, saya masih berkesempatan untuk membela DKI sekali lagi. Bisa nggak ini Pak Manajer dibawa ini kakinya begini ini? Iya, kalau melihat perkembangan, kan dia saya sampaikan ke dia. Kalimu harus rajin terapis. Harus semangatnya jangan sampai kendor ya. Yang utama dulu dari segi vitaminnya, suplemen, dan sebagainya itu harus dijaga. Ini badannya saya udah bilang nih, suruh ini sedikit lagi. Ini selama terapi ini badannya agak naik sedikit nih. Saya udah sampaikan ke pelatih. Nih, Sasak ini harus turun lagi. Iya, iya, iya. Kalau nggak bisa turun, nanti nggak berangkat ke pond. RUT, kamu dapat, ini pemain sudah nggak bisa di obrak-obrak lagi ya, formatnya, formasinya ya. Jadi kalau di tim itu, kita memang sekarang ini ada 16, Pak. Setelah kemarin itu ada 22 pemain yang kita sudah seleksi, dan kita ambil 16, dan kemudian dirampukan menjadi tim-inti menjadi 14. Nah, karena handball ini adalah olahraga yang sebetulnya rawan cedera, karena kita tidak memiliki lapangan yang standar. Susah untuk mencari lapangan yang standar. Jadi di handball itu, kebanyakan yang digunakan lapangannya itu sekarang itu vinyl, mengikuti futsal. Sedangkan kan vinyl itu ketika kita lompat-lompat, keras, Bang. Iya, iya. Jadi intinya banyak reksiko cedera lututnya luar biasa. Iya, iya. Nah, untuk lapangan yang standar itu sebenarnya ada namanya gear floor punya itu yang karpet, Bang. Yang biasa digunakan di pusal juga, tapi itu sangat jarang sekali di Indonesia. Untuk mencarinya juga sangat jarang. Empuk, itu hanya punya PB. PB punya, itu kalau ada event-event nasional aja baru digunakan gear floor itu, lapangan itu, yang standar. Bahkan dipon juga nanti seperti itu. Nah, makanya kemarin ada dua atlet kita yang operasi, Bang. Jadi, kebetulan Sasa. Sasa ini dua-duanya di Bang. Iya, iya. Kanan-kiri. Dan, alhamdulillah, kondi undur, akhirnya kita tim coaching memutuskan, Sasa, kamu di bulan Oktober ini harus operasi. Karena kalau tidak operasi hari ini, kamu untuk proses recovery dan traumatic healingnya akan sangat sulit. Dan kita prediksi di antara Februari dan Maret. Februari dan Maret, dia sudah tampil bisa lagi untuk lari dan lain sebagainya. Alhamdulillah, sekarang sudah di bulan April, May. Prediksi kita nggak jauh. Berbeda dengan prediksi dari tim dokter juga, dari tim coaching juga. Dan sekarang Sasa sudah bisa untuk berlatih kembali. Dan ada satu lagi arti kita atas nama kita juga, operasi kemarin. Dan, alhamdulillah, juga sudah aktivitas kembali. Wah, mantap lah. Dan memang. Semoga lah ya. Oke, kita sudah mulai di ujung acara nih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Iswar, Sasa, dan Rude bisa memberikan sedikit pencerahan lah kepada pemirsa, pecinta olahraga, terutama Henspol ya. Dukung DKI terus. Biar bisa merebut kembali sublimasi juara umum dan Henspol bisa menyumbangkan emas, Maret Putra, maupun Putri. Oke, terima kasih pemerintah di manapun berada. Alhamdulillah, kita sudah bincang-bincang. 30 sampai 40 menit telah kita lalui. Semuanya beres. Oke? Kita triak-triak lagi. Oke. Oke ya? Salam olahraga! Jaya! Jakarta! Salam! Bonpapua! Ayah umperebut kembali! Oke! Oke, terima kasih, Bang! Terima kasih, Bang! Terima kasih, Ruth, sa. Terima kasih, Ruth. Ya. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati